Siapa sangka bila ternyata peluang usaha menjadi seorang YouTuber sekarang ini tidak hanya berlaku untuk orang dewasa saja. Namun banyak pelajar SMA juga bisa aktif dan menghasilkan uang dari YouTube bila mereka tahu cara dan strateginya. Lebih menariknya lagi adalah ternyata bila digeluti dengan baik, bukannya tidak mungkin bila pelajar bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dalam sekejap. Namun tentunya semua hasil yang menggiurkan itu tidak datang dalam sekejap begitu saja. Beberapa dari mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan matang. Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan seperti yang diinginkan. Maka dari itu bila Anda mulai melirik peluang usaha ini, saatnya untuk belajar mengatur waktu dengan baik sejak dini. Anda harus bisa membagi waktu antara melakukan kegiatan belajar di sekolah dengan menjadi seorang YouTuber dengan jumlah subscriber yang banyak. Selanjutnya Anda perlu memperhatikan beberapa poin penting sebelum memulai usaha ini. Setidaknya dengan persiapan matang akan membuat impian menjadi kenyataan. Untuk itu supaya keinginannya terwujud, akan saya berikan sedikit penjelasan tentang mekanisme dan cara jadi YouTuber pemula. Banyak orang beranggapan menjadi seorang YouTuber itu keren karena omsetnya menggiurkan. Tapi banyak dari mereka lupa bahwa sebelum terjun ke dunianya, ada beberapa mekanisme yang wajib diperhatikan supaya bisa terkenal dan menghasilkan uang. Salah satu poin utama bila ingin menjadi YouTuber adalah harus memiliki akun. Tidaknya daftarkan diri Anda untuk memiliki akun Gmail bila tertarik dengan peluang usaha menjadi seorang YouTuber. Barulah setelah itu Anda bisa membuat channel YouTube dan membuat username untuk nama channelnya nanti. Pastikan namanya mudah diingat supaya calon penontonnya juga banyak. Di samping itu, jangan lupa siapkan juga konsep dasarnya. Karena menjadi seorang YouTuber itu tidak hanya sekedar membuat video saja, tapi harus ada konsepnya supaya lebih tertata rapi. Bermodal HP Kentang dan Kemauan. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang perjuangan saya yang ingin menjadi YouTuber. Dan saya pun mencoba peluang ini dengan bermodal HP seadanya atau HP Kentang. Awal mulanya saya nyari-nyari ilmu daripada YouTuber yang ada di Indonesia. Yang mereka tidak pelit untuk berbagi ilmu kepada kami khususnya saya yang pemula. Dari mereka saya coba belajar dan mulai mengedit video, main cover lagu, dan juga membuat channel tentang hewan. Adapun aplikasi yang saya gunakan dan sangat membantu menurut saya. Iyalah aplikasi Capcut. Kenapa Capcut? Kalaupun banyak aplikasi yang lainnya seperti KineMaster atau Almora. Tapi saya lebih memilih aplikasi ini sebagai sarana mengedit video saya. Karena aplikasi ini menurut saya simpel dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang terlalu besar buat HP Kentang Sperty HP yang saya gunakan. Dan aplikasi yang kedua untuk membuat suara robot atau dubbing. Saya menggunakan aplikasi Audio Lab. Karena menurut saya aplikasi tersebut sangatlah simpel dan mudah dipahami bagi kita para pemula. Semoga kita semua diberikan rejeki yang berlimpah bisa membahagiakan orang yang kita sayangi dari konten-konten Youtube yang kita buat. Kita awali semua dengan bismillah yakin semoga kelak kita bisa alhamdulillah di akhir amin. Semangat gotong royong saling support bagi para pemula karena kesuksesan itu harus dimulai sejak adanya kesempatan. Yang mau sharing atwe mobrol gimana cara menggunakan aplikasi di atas seperti Capcut ataupun Audi Lab. Bisa DM ke Instagramnya Saung Sato. Terima kasih. Terima kasih.